Hai Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan Oncas Kitchen Di video kali ini Mama Onca membuat Puding mie yang sedang viral Yang mau tau bahan dan cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Pertama kita akan masak Setengah bungkus atau 4 gram agar-agar bening Kemudian tambahkan Satu bungkus nutrijil mangga Tambahkan juga Tiga bungkus nutrijil mangga Lalu masukkan 70 gram gula pasir 1200 ml air Lalu tambahkan 100 ml susu kental manis Dan yang terakhir Kita masukkan Satu sendok makan maizena Kita akan masak Dengan api kesedang saja Sambil diaduk-aduk Agar nanti agar-agarnya Tidak menggumpal Kita aduk-aduk terus Sampai matang dan mendidih Seperti ini ya Kemudian kita matikan kompornya Siapkan cup Dengan diameter 9 dan tinggi 4 Kita masukkan Puding manggahnya Kira-kira 3 per 4 cup Ini cukup Untuk 12 cup ya Jika sudah Kita dinginkan Dan untuk sisa Dari puding manggahnya Kita akan tuang Ke dalam cetakan Kecil-kecil bulat Seperti ini Kemudian kita siapkan Cetakan kue talam Atau mangkok kecilnya Jika puding mangga Yang kecil-kecil ini Sudah mengeras Kemudian kita Masukkan ke dalam Mangkok talam ini Seperti ini ya Kita masukkan semuanya Lalu masukkan Setengah bungkus Sisa dari agar-agar Bending yang tadi Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Dan tambahkan juga 150 ml air Kita akan masak Sampai terus diaduk-aduk Sampai matang Dan mendidih ya Ini dia sudah mendidih Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita bagi Cairan agar-agarnya Menjadi 2 bagian Yang satu bagian Kita tetesi Dengan pewarna hijau Dan yang satu bagian lagi Tambahkan dengan 1 saset susu kental manis Kita aduk-aduk Sampai tercampur Rata semuanya Untuk agar-agar yang putihnya Kita tuang ke dalam Mangkok talam Yang sudah diisi dengan Puding mangga yang kecil-kecil tadi Agar terbentuk Seperti telur ceplok ya Yang terakhir Kita akan buat flaknya Dengan masak 60 gram gula pasir Bersama dengan 40 gram maizena Tambahkan 400 ml susu cair Dan tambahkan Pewarna kuning Secukupnya saja Ini kita akan Masak Sambil diaduk-aduk Nah ini sudah mulai matang Sudah mulai meletup-meletup Kita aduk-aduk terus Agar tidak menggumpal Nah ini sudah matang Sudah meletup-meletup Dan mengental seperti ini Kemudian kita matikan kompornya Kita rapikan terlebih dahulu Kemudian kita masukkan flaknya Kedalam piping bag Seperti ini Kita masukkan semuanya Jika semua flaknya sudah dimasukkan Kedalam piping bag Kemudian Kita tunggu Sampai hangat ya Ini puding manggaknya Sudah mengeras Dan flaknya juga Sudah menghangat Kemudian kita Kocok-kocok Seperti ini ya Supaya lebih kalis Dan lebih kental Kemudian kita ikat Dan potong Ujung yang lancip Seperti ini Kemudian kita akan Bentuk di atas Puding manggahnya Bentuk seperti mie Seperti ini ya Nah seperti ini Supaya cantik penampilannya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus itu Seperti tulang Kita bentuk Seperti ini Untuk semua cup ya Jika sudah semuanya Kemudian Kita akan Letakkan Puding yang berbentuk Telur ceplok Seperti ini Ini tinggal dilepaskan Dari cetakan kue talamnya Ini cantik sekali Bentuknya ya Nah kita letakkan Seperti ini Untuk semua cupnya Kita beri juga Lalu untuk Agar-agar hijaunya Kita akan Bentuk Seperti bentuk Daud Ini mama unca Gunakan Keraukan Seperti ini Bisa juga Dengan dipotong-potong Berbentuk Bersegi panjang Atau kotak-kotak Tapi lebih cantik Pakai keraukan Seperti ini ya Nah kita letakkan Seperti ini Itu kelihatan cantik Dan penampilannya Lebih menarik Kemudian Kita tambahkan Slice strawberry Kesannya Seperti saus Nah ini dia Puding Indomie Sudah jadi Warnanya cantik Banget Menarik Banget Anak saya Suka Bahan dan cara Buatnya Gampang Ini cocok Banget Buat ide Jualan Ini kreatif Sekali ya Teman-teman Dan rasanya pun Enak banget Dari puding Mangganya Seger Puas banget Hasilnya Selain penampilannya Unik dan menarik Rasanya juga Enak banget Seger Nah teman-teman Silahkan coba Resep ini Di rumah Semoga bermanfaat Ini juga bisa Buat ide jualan Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa